Baik, kita akan membahas tentang External Database di materi week 10 dari Native Mobile Programming. Ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama adalah tentang konsep REST API, kedua adalah web service, ketiga adalah bagaimana mengkonsumsi web service yang sudah kita buat, keempat adalah bagaimana menampilkan data dari web service, kedalam bentuk Recycle View, dan yang kelima adalah bagaimana mengirimkan data melalui API web service. Nah, pastikan Anda sudah menyelesaikan tutorial week 9 sebelumnya, sebelum memulai tutorial week 10 ini. Kemudian, kita membutuhkan web server, atau Anda membutuhkan Apache dengan PHP-nya, karena web service yang akan kita buat adalah web service sederhana berbasis web, menggunakan language PHP. Kalau Anda sudah pernah menginstall XAMPP sebelumnya di komputer kalian, harusnya tidak menjadi suatu masalah. Nah, kita mulai dengan konsep atau teori yang pertama, yakni tentang REST API. Yang dimasukkan dengan External Database itu adalah database yang terletak di luar aplikasi. Jadi, sebuah aplikasi dapat membaca, menulis data ke dalam table-table di dalam database, melalui cara eksternal. Database tersebut biasanya terletak di suatu server, dan kita membutuhkan koneksi internet untuk mengakses database tersebut. Ya, koneksinya atau aksinya yang bisa dilakukan dua arah, sekedar meminta data dari server, ataupun mengirim data dari server. Di sisi lain, Internal Database memiliki arti bahwa database tersebut tersimpan secara internal di dalam smartphone masing-masing, di dalam app masing-masing. Di sini kita bisa lihat, aplikasi bisa meng-create tablenya sendiri, menyimpan datanya sendiri di dalam app. Dan biasanya kita sebut, kita menggunakan database SQLite untuk mengakomodasi internal database. Perlu yang diketahui, di sini adalah kalau menggunakan external database, suatu aplikasi tidak diperbolehkan untuk mengakses secara langsung. Artinya, melakukan query secara langsung ke database yang dituju di suatu server. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Satu, karena permasalahan security ya, security issues ya. Karena jika semua akses diizinkan untuk akses database server ini, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita melakukan query namun merusak table-table yang ada di dalamnya. Misalkan query delete, query drop table, dan seterusnya. Dan bisa juga, orang yang tidak berkepentingan bisa mengambil table-table data di dalam database kita. Yang kedua adalah, unauthorized access is harder to prevent ya. Jadi kalau ada akses yang tidak diizinkan ke dalam database server kita, dan telah terjadi gitu ya. Telah terjadi aksesnya, maka untuk melacak itu akan lebih susah. Oke, itulah mengapa alasannya kita perlu middleman, middleman atau penengah. Yang biasanya kita sebut sebagai API atau Application Programming Interface. Dimana ini adalah suatu software yang berdiri di tengah-tengah antara dua applications. Bentuknya bisa client-server, server-to-server, atau client-to-client. Oke, API bertindak sebagai middleman antara client dan server. Dan yang perlu dipahami adalah client tidak akan pernah bisa mengakses database secara langsung. Dan mereka juga tidak akan tahu lokasi servernya dimana secara physically. Demikian juga sebaliknya, servernya juga agak-agak akan tahu ini clientnya siapa. Nah, API ini perlu aturan ya, agar bisa bekerja dengan baik ya. Mereka ada aturan atau disebut sebagai protokol. Ada dua protokol yang populer, yakini SOAP dan RES. RES itu adalah aturan yang dipakai untuk berkomunikasi antara API dengan client atau server. Nah, RES ini disingkatan dari Representational State Transfer. Ya, adalah suatu standar aturan yang mengatur bagaimana suatu entitas berkomunikasi dengan yang lain. Sebuah sistem dikatakan RES compliant atau mengadopsi RES apabila punya dua, tiga ya, tiga karakteristik. Yakni stateless, client-server, dan catchable. Yang dimana komunikasinya melalui HTTP. Nah, sebelum saya membahas masing-masing ya, apa itu stateless gitu ya, client-server, dan catchable. Pertama-perama, Anda harus lihat diagramnya. Nah, ini adalah suatu contoh model komunikasi menggunakan RES, ya. RES API, dimana ada si client dan ada si server. Server, penengahnya adalah API di tengah ini, ya. Software yang membaca request dari client, mengirimkan request tersebut, ya, untuk ke server. Server mengirimkan data kembali ke si RES API. RES API membalas, meneruskan kembali ke client. Begitu seterusnya ya, jadi ada dua panah di sini. Dan data yang dikirimkan, itu menggunakan format JSON. Nah, oke, kita kembali ke tiga, apa namanya, tiga karakteristik dari RES compliance system. Yang pertama adalah stateless, artinya, baik client maupun server tidak sama tahu mengenau satu sama lain. Tidak tahu lokasi servernya di mana, tidak tahu struktur databasenya seperti apa, gitu ya. Itu namanya stateless, oke. Namun, yang perlu dipahami adalah, keduanya, server dan client dapat menerima pesan, ya. Dapat menerima pesan dari satu sama lain tanpa harus melihat pesan-pesan sebelumnya. Ya, jadi dia tidak, tidak, apa namanya, tidak tahu sebelumnya kamu sudah pernah ngirim apa. Oke, RESful system juga tidak mengandalkan implementation dari interface. Ya, ini interface yang dimaksud adalah UI. Tidak ada hangkut pautanya dengan UI, gitu ya. Dan tidak, tidak ada hubungannya juga dengan bahasa pemrograman yang ada di kedua sisi, ya. Jadi, benar-benar universal, oke. Kemudian, yang terkait dengan catchable, catchable artinya semua pesan yang dikirim melalui API ini akan tersimpan, ya. Tersimpan dan dapat dipanggil kembali apabila request-nya sama persis. Apabila request-nya sama persis, tidak perlu melakukan request kembali ke server, tinggal si API mengembalikan hasilnya yang sudah pernah di request sebelumnya. Teknik ini akan membuat load server lebih efisien. Oke, ini adalah beberapa tahapan, ya. Atau contoh-contoh aksi yang bisa dilakukan oleh RES, ya, di komunikasi melalui RES. Ya, ini pertama, kita bisa menggunakan HTTP operation, post atau get. Dan tentu saja kita harus state URL-nya di mana. Kemudian kita bisa mencantumkan pesan yang mau dikirim apa. Oke, kemudian ada istilah juga JSON-RPC, ya. RPC adalah Remote Procedural Protocol yang mengatur bagaimana data JSON itu dibentuk, disusun, ya. Dan bagi yang nggak tahu, JSON adalah JavaScript Object Notation. Dan dia ini adalah objek yang sangat populer. Kenapa? Karena enteng, lightweight, mudah dipahami, dan universal, banyak dipakai di mana saja. Nah, teman-teman, mari kita lihat contoh data JSON yang dipakai untuk mengirim data atau membaca data. Yang pertama, Anda bisa lihat dari JSON, placeholder, type ikut. Ini kalau saya buka di sini, nah, ini adalah websitenya yang menyajikan demi data JSON. Misalkan, contoh ini, saya mau klik user, ya. Contoh data JSON dari users. Anda bisa coba sendiri, ya. JSON placeholder, type ikut.com slash users. Di sini ada sebuah data JSON string, ya. Ada data usernya, ada detail di dalamnya, oke. Nah, selain menggunakan website semacam ini untuk generate data JSON, Anda juga bisa menggunakan chat GPT, ya. Misalkan, prompt-nya saya tulis seperti ini, generate 10 JSON of students, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini yang dihasilkan oleh si chat GPT. Dan Anda bisa lanjutkan, misalkan modify those, modify JSON above by adding inner JSON object and arrays, ya. Jadi, kita bisa bikin hasilnya lebih kompleks sedikit, seperti yang Anda lihat contoh di sini, ya. Nggak semuanya adalah key value, tapi ada objek JSON, di dalamnya juga ada array. Nah, Anda bisa pakai bantuan-bantuan semacam ini untuk men-generate dummy data JSON untuk latihan gitu, ya, teman-teman. Nah, perlu dipahami, untuk memahami sebuah data JSON, rule of terms-nya adalah satu, kalau kalian lihat kurung siku, kurung siku, itu artinya JSON array. Oke, artinya segala macam yang dibalut oleh kurung siku tersebut, ya, di-wrap kurung siku tersebut, itu adalah array. Oke. Nah, di dalam array tentu ada anggotanya, kan. Nah, anggotanya bisa se-array yang lain, ataupun objek. Jika kalian melihat kurung kurawal, ini berarti adalah sebuah objek. Kurung kurawal buka, nah, tutupnya di mana? Nah, tutupnya adalah di sini, ya, di sini. Berarti, satu bagian besar ini adalah sebuah objek besar, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, di dalam objek bisa terdiri dari pasangan key dan value. Key value, key value, key value, yang dibisahkan di T2. Nah, ini adalah property yang merepresentasikan sebuah objek. Nah, di dalam objek sendiri bisa jadi terdapat inner objek, seperti yang ada di sini, ya, address. Address, address ini kurung kurawal, kan, berarti dia adalah objek. Ya, address ini objek. Nah, ternyata di dalam address ada geo, geo juga objek, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, sangat dimungkinkan sebuah data json itu nested, gitu ya. Di dalamnya ada array, di dalamnya ada objek, di dalamnya ada objek lagi, dan seterusnya. Nah, jika Anda mengalami kesulitan memahami struktur data json tersebut, Anda bisa gunakan website yang namanya jsonviewer.stack.hu untuk mempreview data json kalian. Jadi, kalau ini saya block, ya, ini data, apa, json string yang tadi saya buka di tab ikutnya. Saya copy, ya, saya copy. Lalu di website ini, ya, jsonviewer.stack.hu, kalian bisa copy paste di area ini. Lalu Anda tekan viewer. Nah, jika dilakukan demikian, maka Anda bisa lihat struktur dari json-nya, ya. Seperti yang saya bahas tadi, bahwa yang paling root, ya, paling atas adalah array, di dalamnya ada banyak objek, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang perlu dipahami adalah, jika yang Anda paste ke sini, ini json string-nya tidak valid, ya, tidak valid, maka strukturnya tidak bisa terbaca. Contoh ya, saya kasih dot-dot-dot begini, atau saya kasih blablabla di atas begini, random aja. Lalu saya tekan viewer, maka akan muncul tulisan invalid json variable. Artinya, data json string Anda ini rusak, ya. Ada tambahan karakter-karakter yang bukan bagian dari json string, ya. Demikian juga, kalau kalian lupa, menambahkan tutup kurung kurawal, misalkan di sini saya hapus kurung kurawalnya, saya klik viewer, nah, muncul kembali, invalid lagi. Jadi, hati-hati ketika Anda merender, menghasilkan dari API Anda, menghasilkan json string, pastikan strukturnya valid, sehingga bisa dibaca oleh si klien. Oke, ya, ini tadi saya sudah jelaskan, ya, ada pasangan key value, ada objek, ada array, dan kita lanjutkan di pembuatan web service menggunakan PHP.